Kejadian orang-orang yang meninggal saat lagi olahraga itu semuanya karena memang udah ada masalah di jantung terutama. Orang pingsan mau itu jantung, mau sebab lain, jangan pernah dibikin duduk. Apalagi gue pernah nampak berdiri. Kalau pernah berdiri rame-rame, gue sebenernya gak ngerti ya Allah. Biar apa, biar ngarep dia langsung jalan lagi kan gak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia. Yang membahas semuanya yang berbau-bau dengan sport atau olahraga. Dan tentunya bersama saya, Erlangga Wiswaji, si Paling Sport juga. Dan dengan saya, Mahir Dika Utama. Dan kali ini kita akan membahas tema yang juga si Paling Sport. Bersama si Paling Sport juga, Dr. Andika Respati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar dok? Alhamdulillah, sehat mas. Jadi dokter Dika ini spesialis kedokteran olahraga. Tapi gak kayak dokter-dokter lainnya mas. Karena dia ini biasanya menyampaikan edukasi kesehatan dengan cara yang kocak gitu. Konyol. Gue liat tuh Instagramnya, sosmednya Dr. Dika ini. Cara apa, ngasih tau hal-hal yang berbau dengan kesehatan tuh dikemasnya agak sedikit. Beda ya dok ya? Bilang aja somplak gak apa-apa. Bila somplak gak apa-apa. Lu tuh dokter apa pelawak? Atau dua-duanya jalan-jalan? Lu part-time sebenernya. Enggak gini, gue ngeliat karena dokter itu kan dicitrakan kayaknya serius banget. Dan gue banyak banget ngeliat orang tuh kalo lagi nyampein materi kesehatan terus terius, orang tuh ngantuk gitu loh. Dan apa ya, maksud gue, kenapa sih kita gak bikin sesuatu yang memang sifatnya berfaedah tapi dengan cara yang menyenangkan. Yang lebih santai ya? Santai gitu. Maksudnya memang karena gue kebetulan dibesarkan dari keluarga yang bercanda mulu gitu istilahnya. Yaudah, gue pake cara itu. Tapi emang lo kalo praktek gitu juga? Tergantung dong kalo misalnya gue menyampaikan, wah Bapak gawat nih, kan gak mungkin gue bikin dalam kondisi ketawa-ketawa kan gitu kan. Atau misalnya gue menyampaikan yang berita yang buruk. Tapi kalo misalnya emang gue cukup deket sama pasiennya gitu, gue cukup akrab lah gitu sama pasiennya ya sometimes kita bercanda gitu. Tapi ntar lu dok, gue baca nih, riset sedikit soal kurikulum VT-nya dokter Adi karena seperti ini. Eh satunya 4, satu almamater kita nih bertiga. Spesialisnya UI. UI, UI. Cuman gini, kalo jaman gue dulu ya, kita bedanya lumayan jauh sih. Waduh, kita udah 80 tahun ya? Kalo misalnya orang pengen jadi dokter kan bayangannya, dokter bedah, dokter jantung, dokter yang serius gitu. Kenapa lu dokternya spesialis olahraga gitu? Iya, kalo di jaman gue, dokter spesialis ke dokteran olahraga itu belum jadi hal yang umum, belum common. Gak ada orang yang, ah gue konsul ke dokter SPKWA. Karena sekarang kan udah mulai nih, udah mulai naik lah ya. Emang lu dulu pengen jadi spesialis ke dokteran olahraga atau gimana nih? Apakah keterima dia yang serius? Gak ada, sorry, sorry, sorry. Nih, ini kalo gue ceritain ini agak panjang nih, karena gue harusnya agak mundur agak jauh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Jadi, gue lahir di rumah sakit. Oh itu kejauhan, kejauhan. Kejauhan, kejauhan, kejauhan. Dari bokapnya kamu patah. Iya, di diskotik mana untuk ketemu ini. Waduh! Jadi, kalo bicara, memang yang namanya orang itu kan jalan ga ada yang tau ya. Waktu itu tuh awalnya tuh gue sebenernya mau jadi dokter bedah awalnya. Dokter bedah gitu kan. Dan akhirnya untuk bisa... Kan kalo dokter tuh kalo mau jadi dokter bedah tuh kan mesti sekolah lagi. Dan untuk lu sekolah kan lu ga cuma yang ngisi form langsung besoknya masuk. Engga, lu mesti seleksi. Dan di UI, kebetulan menggomong ke UI kan. Di seleksinya itu tuh bener-bener ngeliat lu udah punya pengalaman apa. Dan senior gue bilang, lu kalo mau ambil bedah, lu mendingan lu ke daerah dulu. Lu mengabdi dulu dan... Praktek gitu maksudnya. Praktek di daerah, di daerah. Jadi, kita... PTT namanya. Jadi, kita dikirim ke daerah. Kemudian... Masih ada jaman lu PTT ya? Masih. Masih. Masih ada ya? Masih. Nah, dengan harapan orang akan lebih terkesima sama si VLO gitu maksudnya. Wah, ini orang udah ke pulau nih gitu. Gak segala macem. Akhirnya gue ke pulau. Ya, Pulau Batam sih ya. Maksudnya kan. Pulau-pulau banget gitu ya. Kota lagi. Kota lagi ya. Dan... Disitu gue dapet tugas sebagai terkeluarga. Keluarga siapa? Keluarga baik baik. Ke keluarga baik baik. Jadi... Intinya, keluarga itu tuh maksudnya kita tuh gak cuman ngendon di Puskesmas tapi gue mesti keliling-keliling ke kampung-kampung. Oh, istilahnya dokter keluarga gitu. Ke keluarga. Jadi gue benar-benar bukan hanya sebagai petugas kesehatan yang ada di Vaskas di Puskesmas. Tapi gue memastikan di daerah gue tuh keluarga sehat-sehat gitu. Gampangnya gitulah. Jadi kerjaan gue tuh kayak dateng ke... Itu sebuah hubungannya sama olahraga. Kan gue mau cerita dulu. Ntar, ntar. Masih panjang sih ceritanya. Ini kita 3 jam bisa kan. Tapi itu tuh mantri ya dok? Ini bener-bener gue keliling gitu kan. Bahkan pernah dikira gue tukang leasing gitu kan. Akhirnya membuat gue bisa menyampe ke orang-orang warga. Dan akhirnya gue banyak melakukan edukasi di situ. Akhirnya gue menjadi seorang dokter keluarga yang memang... Eh, dokter keluarga yang memang gue banyak ketemu warga. Di situ gue banyak edukasi orang, Mas. Dan di situ gue mikir kalau gue jadi dokter bedah, gue akan jarang melakukan edukasi-edukasi kayak gini. Padahal gue sangat menikmati itu. Oh, lu suka ketemu orang gitu ya? Gue suka ketemu orang, gue suka ngobrol, gue suka discuss, gue suka menyuluh. Bahkan kalau jaman pas gue dokter di PTT itu, kalau orang pada rebut apa, dorong-dorongan buat penyuluhan ke kader-kader posyandu gitu kan. Pada males, gue paling happy tuh. Gue aja gitu kan. Karena gue seneng banget untuk ngobrol sama orang. Bikin orang kayak, oh gitu ya dok. Itu nikmat banget buat gue gitu. Kayak berasa, gue tau lo nggak. Nggak, nggak ngasih sombong gitu. Jadi, bisa dibilang itu tuh kenikmatan yang gue rasakan, yang gue pikir kalau gue jadi dokter bedah kayaknya nggak bakal dapet gue. Karena gue akan banyak, habis di wrong operasi, nggak mungkin gue mengedukasi orang yang lebih dibius kan. Makanya kenapa? Kayaknya gue mau ganti aja deh gitu. Gue mau cari spesialis yang memang banyak edukasi. Dan kebetulan gue emang orangnya sport banget. Si paling sport, nggak bisa. Yang paling sport, gue. Oke, gue nomor 2. Nomor 2, ya? Dokter kasih paling sport. Karena kita nggak ada yang dokter. Jadinya gue suka nonton timnas, main gitu kan. Samtanya gue pengen di dekat mereka gitu kan. Dan gue berpikir, oh kenapa ya gue nggak jadi dokter yang memang bisa banyak kesempatan buat ngedukasi orang. Sekaligus juga bisa banyak ada dekat atlet. Hobinya juga dapet ya, suka nonton luarraga. Iya, hobinya nonton luarraga gitu kan. Gue juga dari dulu tuh gue emang seneng kayak futsal gitu. Gue juga lumayan aktif lah gitu. Gue berapa kali ngelakuin kampus buat di national level gitu segala macam itu. Sombol. Oh iya. Sebenernya flexing ke selumpung, tapi nggak sesuatu gue banget sebenernya. Jadi yaudah akhirnya ganti, eh ganti. Banting setir gue. Jadi spesialis ke dokter olahraga. Langsung pulang tuh langsung daftar olahraga, nggak pakai lagi pakai bedah. Memangnya dokter yang punya kompetensi buat ketemu banyak orang itu salah satunya dokter olahraga gitu? Iya. Tadi gue bilang, ya sebenernya semua dokter ketemu. Cuma kan maksudnya gue kalau jadi bedah mungkin nggak akan dapet waktu seperti gue disini sekarang gitu. Untuk bisa banyak ngobrol sama pasien, denger detail. Dan penyampaiannya mungkin kalau bedah serius ya. Karena ya kan bedah mungkin masalah kesehatannya nggak seperti olahraga. Gitu kan. Nggak mungkin kan gue ketawin. Aaaaah, sebuntunya. Nggak mungkin kan gitu. Dan singkat cerita, dokter Dika setelah jadi spesialis kedokteran olahraga juga dipilih jadi dokter di KONI. Ya Alhamdulillah seperti apa yang gue bayangin. Tapi gini dok, kalau misalnya di kalangan wartawan ya, jurnalis kayak gue, dia naik hajinya, dalam tanda kutip, naik hajinya itu liputannya ke olibrada. Sorry, lo belum kan? Gue udah 2 kali. Belum haji. Tidak apa-apa, tenang aja. Lo udah berapa kali? Gue kedua. Oh, sama kita 2 kali. Iya, iya, iya. Nah, ini sebagai dokter, lo udah jadi dokter tim untuk ke Olimpiade nih. Terakhir ke Olimpiade Paris. Karena that's why jaket kita sama ya. Gue hampir nggak punya kan? Sombong lo pada! Nggak ada, nggak ada, berarti apa dikasih nih. Dikasih nih, dikasihnya sendiri. Nggak, lo ceritain, no. Sebelumnya di, sebelum Paris sama? Tokyo. Kalau olimpik ya. Bicara olimpik ya. Tokyo. Sebenarnya tugas, kita ngomongin di Paris aja ya, tugasnya dokter, lo dokter kontingen kan berarti? Di Paris, iya. Di dokter kontingen. Apa sih tugas itu di kontingen Indonesia? Oke, jadi memang gue mau jelasin dulu. Itu megang semua cabur kan? Iya, iya. Jadi sebagai dokter kontingen itu tugas gue adalah ya memastikan kesehatan dan kebugaran juga sebenarnya para atlet, segapanya gitu dan juga ofisial ya. Ini sedikit berbeda dengan dokter cabur. Jadi yang berangkat ke Paris itu kemarin, sebenarnya ke multi-event apapun, itu ada yang namanya tim kesehatan kontingen, ada yang namanya tim kesehatan di cabur yang melekat. Dia masing-masing cabur gitu. Iya, jadi kayak misalnya kemarin tuh pas lagi ke Paris, terus Sophie, panjat tebing, gitu kan. Gue kan panjat sosial nih. Jadi, dokter Sophie nggak harus mana-mana, udah di situ aja udah. Kalau lo mobile. Kalau gue muter-muter, ke panjat tebing iya, ke angkat busi iya, ke badminton iya, gitu. Jadi, memang seperti itu. Nah, tugasnya ya lebih ke arah ya sebenarnya, ya tadi kalau ada yang sakit, gitu kan, ya kita obatiin. Kalau ada yang cedera, ya kita tanganiin, gitu kan. Kayak kemarin kita juga ada RIVDA. RIVDA sebenarnya yang paling challenging. Karena kan RIVDA kan kenanya pas udah main. RIVDA kan menjelang main. Nah itu ya kemarin lumayan kita effort lah, gitu ya. Karena kan dia juga emang nggak ada dokter juga. Jadi, ngomong kamu, gue yang mesti incars di situ kan. Nah, cerita dong, dok. Terkait soal RIVDA, kan RIVDA ini mencetak sejarah ya. Dan kemarin juga walaupun dia nggak menang, tapi kan di Indonesia nih kita lihat pemberitaannya. Wah, gila sih RIVDA. Wah masih merinding tuh gue. Iya, iya. Ada sesuatu kayaknya. Dan dia kan berlanding hanya dengan kondisi cedera lutut yang parah. Nah itu sebenarnya dibalik dapurnya tuh kayak gimana sih dok? Kau mungkin lo lebih tahu ya? Di balik dapurnya ada kontor sih. Jadi, sebenarnya sih gini. Memang RIVDA itu kan udah bawa ternak kutip riwayat ya. Sebenarnya riwayat cedera. Cedera lama lah dia. Iya, jadi riwayat cedera tuh memang mau itu dibilang udah sembuh mau belum. Orang yang punya riwayat cedera dia pasti, atau bukan pasti, dia memiliki faktor resiko untuk kena cedera lagi. Mau udah operasi mau enggak gitu ya. Jadi dia udah kena itu. Nah, kebetulan memang sebenarnya kurang lebih sekitar 2-3 minggu sebelum berangkat masuk ke Paris. Itu tuh kan dia TC di Belanda. Itu cedera juga tuh disitu. Kena lagi itu disitu. Kena lagi tapi somehow bisa pulih lah. Tapi ya tadi namanya orang cedera kan mungkin pulih nggak sampai 100% gitu ya. Tapi cukup yakin nih RIVDA sebenarnya. Karena di Belanda itu kayak, Oke, gue mau sekipun kena lagi cuma bisa pulihnya lumayan nih. Udah mendekati hampir sempurna lah gitu kasarnya. Latihan lah di Paris. Kena lagi. Tapi advice lu sebagai dokter nih ya. Profesional gitu kan. Ke RIVDA apa? Mungkin kalo gue menempatkan diri sebagai RIVDA, Ibaratnya nih gue udah sampai Paris. Masa ke pertama gitu kan? Iya kan? Mau cedera juga. Yang penting gue masuk gelanggang dulu. Tapi lu advice-nya pada saat itu gimana? Suasana kebatinannya. Kayak ngomongin PDIP ya? Kebatinan gue ada gus-gusan. Ngomongin ilmu batin nih. Panggil gue gus Dika sekarang. Jadi gini. Kalo kita bicara dokter olahraga ya. Emang agak beda sih mas. Mas gue gini. Gak sama deh gitu. Antara dokter sports medicine. Dokter olahraga. Sama misalnya dokter ortopedi gitu kali ya. Atau dokter spesies lain lah gitu ya. Memang mereka sangat amat mengedepankan safety pasien. Kemudian kalo kita di kedokteran tuh. Ada namanya do no harm. Jadi prinsip utama kedokteran itu adalah. Jangan lu bikin pasiennya tambah sakit. Itu. Sementara gua dokter olahraga. Yang mana atlet tuh sama rasa nyeri tuh kayak temen banget gitu loh maksudnya. Dan somehow lu kalo misalnya udah di medan perang. Lupa gitu ya. Gak bisa. Sakitnya lupa. Tapi lu mesti ngelupain gitu. Artinya lu mungkin lu pincang apa tapi. Ya lu mesti all out gitu. Karena gak mungkin lu kayak ah nyeri. Gak main ah gitu gak bisa gitu kan. Jadi. Gue even. Gini. awalnya gua emang... eh mundur lagi, jadi jauh banget jauh-jauh, berasih ke kelas nem SD aja ya jadi kan berlahir ya gua bahkan pernah bikin orang yang lagi peta tulang untuk main hah? lu gimana lu? beneran, waktu di Filipin jadi waktu di Filipin tuh... si game lu gua juga kesana lu gua baru ngomongin pon dong, bisa ngomongin pon aja ga? oh jadi kemarin di Aceh jadi di Filipin 2019 itu ada rider kita Tiara Andini oh sepeda ya itu dia jatuh, patah tangannya waktu itu gua mesti dokter yang lurus tuh dokter yang bener-bener kayak sesuai dengan prinsip dokteran you know harm gitu kan gua bilang, tangan lu patah, lu main downhill oh iya ya kalo tangan lu patah, lu main downhill terus gara-gara sakit lu lepas, lu masuk jurang kan iya kan kalo atlet masuk jurang, keluarnya di CNN iya gitu kan nah jadi maksud gua, udah lu ga usah main, udah kita pulang aja gitu maksud gua ya tapi dia nolak nolak ternyata dia bilang, ga saya mau bertanding sampe titik darah penghabisan saya dia ngomong gitu atlet banget ya atlet banget, yaudah akhirnya mau ga mau, ya gua support dong kan gua sebagai tim support, mesti gua support gitu yaudah akhirnya tuh tangan gua bebet aja biar ga ngeplek kan terus dia main silver jadi selama tuh ya gitu maksud gua emang atlet tuh ga bisa disamain gitu ya lu ga bisa bilang, oh kan lu sakit lu istirahatnya di rumah ga bisa begitu gitu nah dalam klasisnya rifda ini gimana? nah yudah lutut loh itu kan lutut buset tapi kan acl lagi ya? iya tapi kan memang yang namanya senam artistik itu kan dia ada nomor-nomernya tuh emangnya dia cuma ngambil satu ya? karena satu alat iya, jadi kita pilihkan apa namanya alat yang memang masih possible buat dia kerjain dengan lutut kayak gitu dan akhirnya kita pilihlah si palang gitu tapi artinya dokter atlet itu punya otoritas buat lu main atau lu ga main gitu gini, kita menyarankan siapa yang kalo orang bilang pelatih menyarankan atau memilih siapa yang bermain dokter menyarankan siapa yang tidak tapi gua gas bawahin menyarankan karena main apa enggaknya tergantung banyak lagi terlatih sama atletnya iya, kolonya di atlet tetep kan kolonya tergantung sama di atletnya nah kalo ngomongin Eko Eko Yuli bukan Eko Patrio Eko Yuli itu kan sebenarnya kalo dari cerita yang gua denger ya ga tau nih koreksi kalo salah itu kan sebenarnya juga sempet cedera yang di apa sih, bagian apa sih dok? enggak, jadi mas Eko itu sebenarnya awalnya cedera di lutut sebelah kiri lutut juga lutut sebelah eh sorry, lutut sebelah kiri terus kemudian ya namanya orang cedera itu kan seringkali akhirnya mengkompensasi gerakan jadi kalo kita nih let's say kita punya sakit di dengkul kiri kita akan secara tidak sadar atau pun sadar kanannya kerja lebih berat Eko Yuli Eko Yuli ya kurang lebih kayak gitu sebenarnya jadi karena memang cedera yang sebelah kiri akhirnya mungkin selama ini berlatih dengan banyak mumpuk ke kanan makanya kenapa sebenarnya itu pun sebelum tanding juga sama udah ada problem sebenarnya nyehip kanannya lo ga suntik painkiller atau apa ga bisa dok ya? ya gini sebenarnya apa masuk doping lagi entah? enggak sebenarnya ada beberapa yang memang bisa dibilang zat yang bisa kita masukin tapi ga masuk doping Painkiller itu? Painkiller bagi resepnya yang masih return kita ga setelah kamera mati transaksi dia jadi jual beli pendagangan ombang kan SPKO spesialis ketergantungan obat itu RSKO mikro kesono lagi jadi memang ada beberapa kondisi yang lu ga bisa apa-apain oke lu kasih painkiller tapi kalo misalnya kayak ototraden megang gitu kan udah narik lu mau apain lagi jadi apalagi kan pas kalo kita perhatiin pas Eko ngangkat kan sempet kepleset gara-gara licin itu bukan gara-gara sakitnya sakitnya enggak kalo emang lihat sih emang licin platformnya licin mungkin biasanya kan pake magnesium tuh yang kayak bedak emang itu emang itu magnesium ya bukan bedak bukan bedak ya gua pikir itu bedak loh itu kayak magnesium jadi ya gua ga tau apa mungkin karena itu tapi emang mas Eko ngeluh tuh licin jadi mungkin udah mana memang ada problem ketemu si licin itu ya nambah lah jadi ini mas gua kan walaupun gua belum pernah ya liputan olimpiade ya ASEAN Games juga gua belum pernah ya ASEAN Games itu juga di Malaysia doang hasilnya belum pernah disini udah oh udah udah 2 kali juga itu ga dihitung apa ASEAN Games disini ga dihitung kan kadang-kadang kita sebagai penonton aja ketika liat si atletnya itu menang gitu juara gitu kan kita aja kadang-kadang bisa sampe terharu ya gua liat dia live report setelah si Fendrick dapet emas itu nangis dia lagi live oh gitu iya nangis keinjek aduh udah punya skimulan nah lu sebagai dokter nih udah pernah di SEA Games ASEAN Games olimpiade naik hajinya gitu lu perasaan-perasaan kayak apa sih ketika lu liat atlet-atlet yang lu tanganin akhirnya dia dapet ada kedekatan emosional medium gitu walaupun mungkin lu ga nanganin dari awalnya ya itu yang bedain tadi yang gua bilang makanya ada terkentingin ada tercabur iya kan rasa emosional itu begitu lu ngeliat Fedrick atau misal contoh kita apa Rizky Rizky kemarin dapet emas ya lu happy gitu even lu mungkin merinding lu mungkin bahagia bener-bener wah semuanya tapi emang ga sedalem kalo itu atlet yang bener lu temenin banget gitu jadi kayak misalnya gua kan di timla sepeda ya jadi kalo misalnya bicaranya level ASEAN Games gitu ya kayak kemarin tuh pas di Hangzhou kan Alhamdulillah dapet emas tuh si siapa? si siapa? si BMX ya di situ meskipun tanda kutip ASEAN Games gitu ya belom setinggi olimpik tapi gua nangisnya di situ gitu loh yang lebih-lebih sampe gua mewek semuanya tuh gua di situ karena kedekatan emosional lu kan belop sepeda ya iya anak gua emang belop sepeda berarti lu si paling belop sepeda iya paling belop sepeda lontong termasuk lontong balap jadi gitu bisa gua bilang emosi itu ada saat gua ngeliat kemarin di Paris tapi sebenernya deep down yang bener-bener lebih dalem lagi tuh sampe nangis nangis-nangis itu kalo emang gua bisa ngeliat tadi yang mas bilang atlet yang emang kita tau banget nih cederanya karena kan kalo kita kontingin tuh kan baru tanda kutip ketemu paling 2 bulan sebelum event doang kan nah fanart kemarin lu gak nemenin nah itulah makanya disitulah gua tanda kutip sedihnya tuh gua gak bisa nemenin apa namanya bernard ya fanart itu karena memang gua diminta nemenin Rizky kan barengan tuh gak salah Rizky apa Eko ya lupa punya antara Eko apa Rizky gitu mereka barengan dan karena posisinya gua adalah dokter kontingen kita harus mendahulukan yang lebih berpeluang yang memang lebih berpeluang dan buatan memang even Rizky pun sebenernya ada problem juga dia tuh ada riwayat lah makanya kenapa riwayat usus buntu dia mah iya bener ya iya bener ya iya bener ya habis operasi dia jadi Pak Rusli pelatih ya pelatih selalu manajer juga lah kemarin itu langsung ngomong dok saya mau Dota Tika ngedampingin apa namanya Rizky gitu sama Mas Eko tapi pak saya betulan pas balet di sepeda tuh lagi main gak udah ntar saya ngomong sama sepedanya udah akhirnya mereka kontekkan saya mau Dota Tika di ini boleh ya di Angad Busy yaudah akhirnya karena kita tadi saya sama ngomongin peluang mana sih yang lebih tinggi gitu kan yaudah akhirnya kita ke Angad Busy kalo tadi kita udah ngomongin olimpik ajang-ajang besar-besar itu yang saya tidak pernah ya udah tiga kali tuh gue hitungin ngomong gitu kan udah gue tuh ntar di edit itu gak usah bagus dok ini kan sekarang kita lihat nih event-event olahraga terutama lari ya hari ini kan lagi banyak banget hampir setiap bukan hampir setiap minggu tapi setiap minggu itu selalu ada udah kayak kondangan bener selalu ada dan artinya kan dengan semakin banyak orang yang ikut event lari itu juga potensi cenderanya juga semakin banyak karena mungkin banyak juga orang yang non atlet atau yang latihannya biasa-biasa aja yang homo segala macem lu melihat fenomena itu seperti apa dok? kayak gini kalo bicara cenderanya gitu kan ya itu kayak yaudah sih ya gitu maksudnya gua kan juga banyak bertugas sebagai medical director ya artinya di event-event lari tuh gua tugas sebagai medical director disitu gitu ya kalo yang namanya keram yang namanya cedera engkel yaudahlah gitu paling pulang pincang gitu kan tapi yang gua paling ngeri adalah kalo sampe collapse karena bicara pulang atau ga pulang gitu ya bener-bener serem tuh ya dan kesel bukan kesel sedih sorry sedihnya adalah makin kemari tuh makin ada aja gitu loh iya berita kematian di ajang lari itu selalu ada ya? ga selalu ada sih ada tapi di event gini pasti ada ga pasti sih selalu ada lah bukan kayak tumba proyek ini ga masuk tumba proyek ya walaupun kecil tapi kan itu sepertinya aja nyawa gitu mestinya kan kita pengennya ga ada dan yang gua sedih adalah dulu gua inget banget waktu awal-awal event lari lagi heboh tuh ada meninggal satu orang tuh kayak berita kesan bisa beritanya berminggu-minggu itu dibahasnya sekarang tuh udah banyak banget ini biasa aja gitu even gua ga akan sebut ga akan sebut eventnya apa tapi ya sebulanan belakang inilah itu kayaknya udah ada mungkin tiga kejadian kayaknya yang fatal sampe meninggal dalam satu bulan ya dua bulan deh nambahin dikit jadi mundur sampe awal ini kan sekarang bulan apa? Oktober awal ya dari Agustusan sampe sekarang itu udah empat bahkan yang gua denger meninggal tapi gini dok kalo kita ngomongin edukasi ya edukasi soal gimana how to prepare gitu kan terus penanganan cedera sebenernya kan ini dengan era sosmed lo dengan gaya lo yang kayak stand up comedy gitu kan sebenernya itu udah cukup banyak kalo ngomongin apa fasilitas kesehatan atau gak penanganan di event juga sebenernya ya walaupun sana sini ada kekurangan ada lah nah ini sebenernya masalahnya nih dengan dengan kejadian yang berulang gitu gak ada lagi ini berarti salah si pesertanya yang tambeng ke iya atau kurang kurang edukasi atau kurang well prepared panitianya tuh gimana? penggabungan ketiganya pertama dari jumlah orangnya dulu karena ya kalo lu bicara resiko kejadian kan semakin banyak orang yang terlibat maka peluang dia untuk muncul kejadian itu makin besar gitu kan jadi kalo gua ngerti sebenernya ini adalah karena memang sekarang pelari makin banyak sekarang event lari kan minimal 3000 ke atas kan event-event lari gitu di Jakarta di luar Jakarta pun sana pesertanya ya jadi itu emang bisa dibilang banyak banget gitu cuman yang memang mungkin tidak terlaksana dengan baik adalah bagaimana si pelari ini mengenali diri sendiri gitu jadi bisa gua bilang banyak orang yang dia tuh gak tau bahwa dia punya kondisi yang membuat dia bisa meninggal suatu-suatu karena penyakit itu satu hal yang pengen gua sampaikan begini gak ada orang sehat kemudian dia ngepush dia lari dia ngebut terus meninggal itu gak ada kalo gak ada kalo dia sehat karena semua kejadian kalo dilihat secara statistik nih ya kejadian orang-orang yang meninggal saat lagi larga itu semuanya karena udah ada masalah di jantung terutama berarti mungkin gini kali dok selama ini selama ini selama gua beberapa kali ikut race kayak yang lari lah ya apakah perlu nih pesertanya lu sebelum ikut medical checkup lu kan gak pernah ada kan coba koreksi kalo gua salah ada 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 beberapa event terakhir ada wafer namanya wafer tapi gini itu kan mengadakan kejujuran iya kan lu tau sendiri bangsa kita maksudnya susah gitu ini ngomongin lu jujuran jujuran maksudnya namanya jujur atau gak jujur kan Tuhan yang tau iya ntar maksudnya kita tanyain ini di Padang Masyar kan udah lama iya maksud gua medical checkupnya on the spot oh lu eligible lu enggak oke perlu gak kayak gitu gini kalau kita bicara on the spot lu bisa kebayang gak itu kayak apa antriannya iya ya terserah safety yang paling utama gini sebenarnya gini memang selama ini kita selalu mengandalkan kejujuran tapi paling tidak dengan adanya wafer itu orang tuh palingnya ter-educate mas karena gue sendiri karena gua takut medical checkup nah itu nah iya kan banyak orang yang kayak gue iya makanya jadi gini ini misi lah ya jadi kan gua juga beberapa kali ikut sebagai medical director di Itang Lari kebanyakan tuh wafer kayak gitu doang just sekarang pertanyaan gua gini kalau misalnya lu ada jawab kan bisa dikasih parkir tuh ya kan apakah anda pernah mengalami nyeri dada ya tidak ya tidak apakah anda pernah pingsan ya tidak di doang kan nyiri hati sering sakit hati tuh deng gue penyakit itu penyakit hati ini hasil jadi kalau kita bicara dari segi parkir itu kan sebenarnya kalau lu pun beli i tidak gitu atau iya misalnya oke gua pernah mengalami nyeri dada iya iya si penitianya bakal bewain pasti itu pertanyaan gua lu sama medical directornya iya emang bakal di ciri gitu wah sih ini nih iya iya satu itu yang kedua yang kedua artinya gini kalau misalnya gua bisa bilang wah lu gak layak ikut lu gak boleh ikut kan gua udah bayar iya iya pero kan Sebenernya gue pengen, ini saran juga sih ke I.O lari apa segala macem Kalo bisa itu semua tuh dikerjakan sebelum bayar Tapi sekarang kan bayar dulu kan baru dapet gituan kan Jadi kalo misalnya lu ga layak, lu ga bisa bayar gitu loh Sampai lu terbukti layak, ngerti ga? Misalnya, oke gue pernah nyeri dada Tapi kan nyeri dada kan ga selamanya cakit jantung dong Ada aja dia yang otak ketarik atau apa gitu Nah maka begitu lu punya contreng yes di parki lu Lu akan di direct ke form yang lebih detail untuk DC Dokter Supaya dengan form itu, oh rupanya nyerinya itu cuma nyeri otot doang, aman buat lari Baru kalo lu punya itu, lu bisa bayar, lu bisa register Itu sebenernya harapannya paling ga begitu mas Sebenernya yang terjadi sekarang itu dibelakang ya? Atau ga sebelum ikut lu harus lampirin upload SKCK Lampirin aja Ini ga sih upload? Menurut gue ya Tapi kan tetep lah gitu balik ke kejujuran juga akhirnya Ya maksud gue upload lu harus periksa ke rumah sakit yang beneran dong Ntar jadi jual beli surat ini Iya, 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 iya Ini maaf nih Ini celah-celah kriminal yang ada disini Tapi gini, satu hal juga yang menurut gue harus dirapikan Sebenernya juga ga kurang juga efek dari gampangnya dapet surat sehat juga sebenernya Lu pernah ga bikin surat sehat di puskesmas? Engga 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 Karena takut Bukan, kalo lu kayak mau amal kerja Sangat semua dateng ke puskesmas atau ke klinik Lu cuma di TNC Oh iya gitu Cuma ditimbang sama tinggi badan Lu udah surat sehat, udah gitu Cuma pulangnya dapet memburi kacang Engga itu lu darur darah Engga Engga, teman gini Pertanyaannya gue tajemin Berarti kalo misalnya Idealnya nih ya Untuk menghindari resiko fatal di event-event lari Medical check up apa sih item-item yang harus Mestinya harus lu lakukan dulu Oke gini Secara garis besar itu kan Sebenernya yang kita paling ngeriin itu kalo ada sakit jantung Jadi artinya lu harus memastikan jantung lu aman apa engga Itu dulu Apa tuh tesnya yang pake treatment? Treatment test, iya Iya Nah harusnya kalo memang jantung dia itu bermasalah Itu paling tidak dengan tadi lembaran yang menyebar kio barusan Yang di wafer itu Itu ke screening mas Dan tadi kalo misalnya memang ada yang jawabannya iya Oke gue pernah ngeri dada Iya gue pernah rasa kayak black out gitu Maka berikutnya yang mesti kita lakukan adalah tadi Kita periksa Nah nanti apakah perlu treadmill Ataukah dia perlu EKG biasa EKG Gue tuh dari tadi mikir apa nama tesnya EKG Atau lu cuman bahkan mungkin cuman diperiksa mana terjantung Itu ntar later Ya pokoknya yang pasti lu ke screen dulu Itu belum dilakukan berarti ya Ya tadi kita sedang menyempurnakan Karena kalo apakah udah atau belum Udah tadi udah ada wafernya Cuman begitu ada yang jawabannya yes Terus apa gitu Karena kita menghindari berantem di RPC juga kan gitu Dan Susah lah kita bisa bilang Oke sorry lu gak bisa ikut gara-gara lu belum layak untuk parkirnya ini segala macem Ya tadi udah bayar Iya Screeningnya di belakangan jadinya Bukan screening di depan Iya Jadi gak bisa jalan gitu Tapi kalo di world major Kayak gimana sih? Indinya? Honestly gue sih belum pernah ikut world major ya Tapi kalo dari yang gue denger sih gak jauh beda sebenernya Gak jauh beda ya Lu gak ketat-ketat juga berarti ya Iya lu gak yang diminta semua orang harus melampirkan hasil treadmill Gak gitu Gak gitu juga Berarti emang harus dari kesadaran lu Kesadaran masing-masing si pesertanya ya Kalo lu bukan atlet gak usah gaya-gaya anda ya Nah kalo dari sebut pandang peserta nih harus apa nih Karena kan banyak banget tadi gue bilang Banyak yang FOMO Atau gue dah gitu Gue juga ikut lari gitu Kadang-kadang pengen ah kayaknya gue harus ikut full maratoni Padahal belum pernah sekalipun gitu Tapi yang seru kan nih Dokter Dika kan lajin di sosmed ya Yang seru ini Gak usah serius-serius Katanya orang Baru finish Maraton lima kilo Wah langsung dibully Maraton lima kilo tuh gimana maksudnya? Wah ini 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 Gak boleh gitu Itu namanya Hassad Kiri dengsi Hassad Jadi Ya Ini Bicara yang tadi berurusan mas Angga bilang Kalo memang bicara itu kan istilah ya Ya emang oke Maraton yang 22 kilo Makanya ada half maraton Maraton Lu udah belum full Iya Belum Ya Belum Tadi dia dengki Kalo gue kan sadar diri sama kemampuan Gitu Mungkin kalo Nggak mungkin orang-orang yang dia bilang Maraton nih Padahal baru lima kilo gitu kan Mungkin ketinggalan seperdelapannya Ada seperdelapan maraton gitu Kurang keliatannya lah Seperdelapan ini gak keliatan Jadi gini Paling gak tuh Ya orang namanya baru mulai Mungkin yang namanya istilah-istilah kan ketuker-tuker Iya Gak usah dijulitin lah ya Gitu Tapi kan Gitu Yang penting pertama adalah Lu kenalan lu dengan badan lu Itu yang utama Lu mesti tau badan lu kayak gimana Itu dulu Terus Bicara Badan lu gimana Ada dua nih Ada yang namanya kesehatan Ada yang namanya kebugaran Atau keterlatihan Kalo lu bicara kesehatan Oke gua sehat Gua jantung gua aman Gua terakhir MCU di kantor Fine-fine aja Belum tentu badan lu terlatih Iya kan Artinya kalo lu sehat tapi lu belum terlatih Ya janganlah lu Menyamakan diri sama orang yang udah terlatih Gitu Jadi ya Ketahui level lu dimana sih sebenernya Oke Nah baru nih Tapi juga gini Gue juga pengen nyampein nih Oke lah kita tadi kan ngomongin Sisi pesertanya Ya penelenggaranya juga jangan sampe Asal-asalan bikin medical service lah Ya namanya di event hari itu Ya kalo gua pribadi Gua selalu kayak ngitung banget nih Oke Ambulan tuh mesti berapa sih Titiknya dimana sih Tenda medis tuh dimana aja sih Titiknya dimana aja Berapa biji Terus Perlu AED apa engga Ya kan teman Seperti bahasa AED gitu Terus kemudian Kita ngeliat kayak AED apa? Alat buat kejut jantung Surprise gitu Jadi Ayam 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 Jadi bisa dibilang Itu juga hal yang sangat perlu dipartikan Karena Banyak banget nih mohon maaf ya Gua ngeliat juga Gak tau ya Kok banyak event tuh Lebih mengutamakan Ngundang artis Ngundang influencer Dibanding invest Dana itu Budgeting itu Untuk kebutuhan medis Jadi soalnya medis tuh kayak Udah lah Mending ada ambulannya Itu dari dulu ya Gua gak nyebut satu dua Event doang Meskipun alhamdulillah Makin kemarin makin bagus Tapi Masih banyak juga Event-event yang kayak Udah lah Ada ambulannya Isinya siapa nih ambulannya Kadang-kadang Ini gak lari doang Ini gak lari doang Event lu kan banyak ya Tangkis apa Jadi gua Sangat mengalami gitu Dimana Gua masih banyak menemukan Event yang Yang penting Ada medis Bukan bicara Adequate apa engga Apropriate apa engga Itu lah yang gua harapkan Harusnya makin bagus Tapi pernah gak lu nolak Dok lu jadi medical director ya Terus penyelenggara yang Kayak tadi lu ceritain Wah gua gak berani Tanggung jawab kayak gini Lu mundur gitu Iya Gini Gua pernah menolak Satu event yang lu main gede Gara-gara dia cuma Nawarin gua hamin dua Atau hamin tiga gitu Ya gimana gua mau nyiapin Gua bilang gitu kan Maksudnya Cuma naruh nama doang gitu ya Iya itu gua gak mau Kalau ada komentar gua lagi kejar Jadi gua Kalau emang lu gak siap Jangan sama gua deh Oke enak Kalau ada apa-apa sama pelari nih Misalkan di event Pertolongan pertamanya Ketika collapse itu Diapain sih dong Kadang-kadang suka ada yang Di tepok-tepokin gitu Di sembur gitu Di cubit-cubitin gitu Harusnya apa sih sebenernya Atau Pengetahuan apa yang harusnya Dimiliki seorang tenaga bedis Ataupun juga pelari gitu Iya Jadi memang sebenernya Yang kita harapkan Itu semua orang bisa CPR Karena kalau bicara tadi CPR tuh yang dari mulut ke mulut Itu PCR CPR Credit Perumahan Rakyat Hahahaha Coba tahun Jadi Kalau kita bicara CPR itu Banyak orang yang salah paham Mas Mereka berpikir bahwa CPR itu adalah kompetensi Khusus tenaga medis No Bukan Semua orang harus bisa ya Mestinya Semua orang harusnya bisa Dan boleh Banyak orang yang bilang Ya gua pernah sih dong pelatihan Tapi kalau gua nanti Nanganin gua takut napa-napa Iya takut lagi dong Gini Panik kalian ngeliat orang begitu Gini bukan Banyak orang yang takut salahin Mas Iya Iya kan takut Bener bener Pakut Kita kalau ada Iya gua lah Ini dia nih neken-neken Gini ya Gua sampe pernah ngobrol sama ahli hukum soal ini Dan dia bilang Engga orang yang CPR Itu gak bakal paham disalahin Kenapa? Tapi kan di Indonesia Apapun bisa terjadi Gini deh Jamannya gini Ini oke lah Kalau bicara hukum Indonesia Gua gak akan bahas disini ya Karena panjang Tapi yang pasti Gini Orang yang sudah henti jantung Itu lebih baik lu asal-asalan lu kerjain dibanding lu ngapa-ngapain Asal-asalan? Iya Karena kalau orang udah henti jantung gak bisa lebih parah lagi Mas Ngerti tau? Kalau misalnya orang Oke lah gini Lu misalnya nih Mampet hidung lu Terus gua operasi Jadi bengkok Itu kan lu lebih rugi jadi ya kan Dibanding cuma mampet doang gitu Lu berhak menuntut gue Orang gua cuma mampet doang Sekarang jadi bengkok hidung gua Gua mau nuntut Bisa Tapi kalau lu henti jantung Apa yang lebih parah dari henti jantung? Gak ada Lu tidak bisa membuat orang yang jantung lebih merugi dari itu Jadi lu CPR Gak bisa lebih parah dari itu Justru mungkin akan lebih baik Yang kalau yang diteken-tekan jantung itu CPR Iya itu CPR CPR itu RJP kalo bahasa misalnya Atau orang tau aja nafas buatan Dan sekarang itu yang namanya CPR itu Gak perlu pake nafas buatan Oh gak perlu Gak perlu Jadi gak bisa lu Wah cakep lu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak beneran itu Jadi itu mitos tuh Kalo kita dicipakin gitu Bukan mitos Tapi maksudnya adalah Orang bisa menolong seseorang yang henti jantung Tanpa harus nafas buatan itu Oh dengan cara diteken-tekan gitu ya Doang Jadi ada namanya hands only CPR Jadi lu cukup kompresi dadanya aja Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita niat mau belajar Di Youtube juga banyak gitu ya Gampang banget sekarang itu Pokoknya bener-bener ribet Gak ribet Gampang semua orang bisa ngerjain Orang yang mengalami henti jantung itu Periode waktu untuk di Tiga menit Tiga menit Tiga menit Makanya Makanya gini Kalo ada orang yang di jantung tuh Kebanyakan kita tuh satu Ngerhubungin dulu kan Ada yang story dulu segala macem Ya kan Mau tumbuh rengkis itu Terus Tiga hal yang salah nih Ya pertama Orang yang gak tau kenapa Gue sering banget orang liat di Paksa duduk Oke Jangan Orang pingsan mau itu Dari jantung mau sebab lain Jangan pernah dibikin duduk Apalagi gue pernah nyampe berdiri Karena pernah di Berdiri rame-rame Gue sebenarnya gak ngerti ya Allah Giar api biar ngarep dia langsung jalan lagi Kan gak mungkin Jadi Ya kalau orang gak tau dong Iya tapi kan Ya karena saya tau diri orang Terus Ngedirinin perusahaan Jadi Jadi abis dia duduk Itu yang jadi takut Yang kita permasalahkan adalah Si darah jadi lebih susah ke otak kan Karena lanjak tuh jadinya Makanya mendingan berbaring udah benar Jangan didudukin Terus yang kedua Jangan dikasih minum Orang kalo lagi gak sadar Lo kasih minum Itu air bisa salah alamat Oke Harusnya ke lambung Malah ke paru-paru Itu yang kita takutin Dan gue suka biung Kenapa orang pingsan Udah disuruh duduk Dikasih minum Dikasih balsam gitu gak dong Nah itu buat Itu buat merangsang doang Tapi Kalo henti jantung Gak bakal membantu mas Henti jantung ya Pokoknya Caranya gini ya Pokoknya lu liat orang gak ada respon gitu kan Jadi kalo Tadi kan mesti gimana Begitu ada orang gubra Atau orang lu Udah gak sedarkan diri di bawah gitu Lu coba cek dulu kondisi dia Ya setelah lu liat nih Aman apa enggak nih Jangan sampe Rupanya orangnya pingsan Terus ada kabel listrik Lu tolongin lu Serum juga kan Jangan Kalau emang udah aman Lu bangunin dulu coba Lu kasih Goncangan-goncangan Topok-topok Tapi bukan buat topok bangunin gitu ya Cuma kayak Ngecek doang Ngecek nih Ada respon apa enggak gitu Karena beda orang yang henti jantung Sama orang yang pingsan Karena belum sarapan misalnya gitu Gimana bedanya dok Salatri tau gak lu Salatri ya Berarti 7 dong Salatri 3 Oke jadi Kalau kita bicara orang yang pingsan akibat kayak anak SMP Panasar ya Itu dia biasanya masih ada gerak-gerakan Matanya masih kayak krip-krip gitu Terus kemudian masih kaya Gitu-gitu Suka tiba-tiba minta koko Itu lah ayat malu Itu ayat malu Itu ayat malu Itu ayat malu Itu masih ada gerakan lah pokoknya Kalau pingsan Kalau pingsan ya Masih nafas Ya kan Sebenernya lu Kalau lu cubit nih dia masih kaya Gitu Pingsan tuh kaya gitu Iya Orang yang pingsan bukan karena henti jantung Lu kasih rasa nyeri Dia masih akan respon Oh berarti gak pese Mungkin dicubit dikit ya Caranya sebenernya gini Lu pake ini nih Pake apa Ini namanya apa sih Buku jari Bukan Buku jari Ini yang keras Lu tekan di dada dia Lu tekan Itu sakit banget Iya bener Iya kan Pukulan dikit boleh kan Jangan ada kekerasan disini Jadi Dada mana aja Di tengah Oh tengah Pas disini Bener bener di tulang dadanya Gitu Jadi lu tekan Kalau dia cuman pingsan bukan di jantung Dia pasti akan kesakitan Dia pasti akan merespon Hmm Pasti akan ada gerakan Walaupun gak langsung siuman ya Engga Mungkin abisnya lu Dia merem lagi Bisa Tapi paling enggak lu tahu Dia ini kemungkinan besar bukan di jantung Hmm Kalau henti jantung Engga ada respon mas Bener-bener dia gak ngasih respon apa-apa Tapi dengan tadi ada Engga Oh engga Nah masalah Masalahnya gini Sekarang itu di CPR Di ilmu CPRan baru Lu bahkan bisa start CPR Tanpa ngecek nadi dulu Karena Untuk masyarakat awam Itu kadang susah Jadi Sekarang itu di CPR itu Kalau misalnya kita bicara Dulu kan harus ngecek nadi dulu nih Sekarang enggak Karena orang awam Itu suka ragu Ini ada apa enggak Ini ada apa enggak Ini ada apa enggak Alhasil sekarang Kalau misalnya emang orang itu gak respon Udah Lu CPR aja udah Mau pingsan mau henti jantung Tapi tadi kan udah cek respon dulu Oh cek respon dulu Pokoknya intinya pertama Cek respon Kalau dia unresponsif Itu anggap aja nanti jantung Meskipun memang tadi Mas Langga bilang Bener Orang itu baru dikatakan Henti jantung sebenernya Kalau memang jelas Nabinya gak ada Hmm Tapi tadi kan orang juga kadang ragu ya Udah kalau memang ragu Tapi dia gak ngerespon Anggap aja henti jantung Henti jantung sama serangan jantung itu sama gak? Beda Serangan jantung itu dia Sumbatan Yang khasnya itu nyeri dada Orangnya belum itu pingsan Banyak orang Serangan jantung sampai IGD Masih bangun gitu kan Serangan jantung Tapi kalau serangan jantung ini berat Banyak itu pembuluh yang mampetnya Bisa henti jantung Hmm Jadi abis Langsung pingsan CPR tuh ya CPR Pokoknya kalau dia henti jantung Obatnya tidak lain tidak bukan Masih CPR Itu selama berapa menit dok? Nah kalau untuk orang awam Pokoknya sampai ambulan dateng Walaupun no respon tetep kita gini Walaupun no respon Iya tetep Jadi walaupun dia dalam kondisi pingsan Atau masih tidak sadar Paling tidak dengan lu Pompa jantungnya Itu otaknya masih dikenal darah Jadi sebenarnya yang namanya Pompa Atau kompresiden itu kan Dia kayak Lu menggantikan kerja jantungnya Yang lagi tidak berdetak Dengan cara mengakar dari luar Jadi memanipulasi kerja jantung Nah seolah masih berdetak gitu Makanya ada kecepatan juga kan 100 kali per menit Jantung di Tengah tapi tengah Enggak meskipun di kiri Lu hajar di tengah Oh jadi CPR itu di tengah ya Di tengah Karena kalau kiri kan rusuk Gampang patah Jadi di tengah sini Jadi paling tidak Walaupun orang yang gak sadar Tapi otaknya tetep Kasih makan darah gitu loh Nah dok Karena orang meninggal gara-gara Darahnya gak ngepot Kalau di kasus pemain bola nih Kadang-kadang kan ada istilah Lidahnya ketelen Nah itu tuh Itu benar apa enggak? Lidah ketelen Iya Lidah ketelen jangan dianggap kayak Kita keselak baso gitu Enggak Karena orang banyak mikir gitu Kadang orang sadar Terus diobok-obok Enggak Iya itu kenapa sih maksudnya kadang-kadang Gini gini Jadi yang namanya lidah ketelen Sebenarnya itu adalah lidah yang drop ke belakang Kenapa bisa sampai drop ke belakang? Karena orangnya benar-benar kehilangan sadaran Lidahnya ke belakang Iya Kita kan lidahnya Gimana yang nyantai nih? Kita lidah itu bisa ada di tempat begini Karena kita sadar Kita bisa montrol Waktu kita begini pun lidahnya gak bakal jatuh belakang Karena kita bisa nahan otot lidah kita Tapi kalau orang yang gak sadar Tadi lagi begitu Tentu henti jantung Kan benar-benar gak sadar tuh Ya udah Kalau dia begini Lidahnya pasti bakal jatuh belakang Itu terkira habitasi Lidahnya ke belakang? Iya Lagilah bukannya keras ya Ini gue cobain gak? Itu salah satu Gejala Gejala Henti jantung Bisa Tapi kan lu gak bisa ngeliat lidahnya gimana Loh kok Gue pernah lihat ya Main bola gitu Ya Dibuka mulutnya terus segitu tuh ngaruh Itu salah atau? Itu salah Oh salah Itu salah Jadi jangan mencoba untuk ngobok-ngobok tangan dulu Apalagi lu gak masuk belakang gitu ke kepala Jangan Ya CPR aja gitu ya Iya jadi tetep sebenernya yang Cek respon Kalau gak ada respon CPR Udah paling benar itu ya Dua itu ya Tapi kalau misalnya gini Kita pengen memastikan airwaynya bagus Pun Kalau emang kita takutnya lidahnya dia ke belakang Ngalingin Ngalingin Lu cukup ngedongakin begini aja Namanya chin lift Jadi dalam kondisi tidur nih Lu gini nih Pahalnya Ntar lidahnya bakal ngangkat sendiri Oh gitu Jadi Bisa dibilang Ini ilmu nih Penting nih Iya gak perlu ngobok-ngobok Bahkan Viva pun udah bikin Ada edukasinya Viva Itu gak perlu ngobok-ngobok Pakai jari lu Gitu gak usah Malah bahaya juga Lu malah bisa nutup jalan napas dia Oh ada satu lagi yang Kalau jaman lu gue liat nih Jatoh gitu kan Pinggangnya diangkat-angkat gitu Oh iya Itu ngapain tuh senariduk Itu gak mau lama ya Itu kalau kesen dan mulanya Jangan sensitif biasanya Iya itu orang eduk bener Kalo kegebok tuh Biasanya diangkat Itu sebenernya kan stretching ya Itu kan stretching nih Terus nge-stress doang Jadi kalau misalnya lu keram Kecuali lu keram perut Iya Bisa pakai cara itu Karena kan Ini kan nge-stretch perut kita kan Atau perutnya ke-stretch Itu Lo bentur Atau lu keram kaki Jangan digituin lah Gak laru ya Tadi dibalik lagi nih Terakhir nih Balik lagi ke persiapan Setiap individu Ketika dia memutuskan Untuk ikut race 21 misalnya 21 kilo gitu Itu tuh Di titik apa dia dinyatakan Siap selain tadi ya Selain bugar Dan terlatih itu Kalo gue sih ngeliat Sebenernya ya Gimana riwayat latihan dia Dia Paling gak gini Kalo kita bicara HM Bisa kan orang bikin peak Ya 15 Jadi bikin 18 gitu Ya lu bisa gak melakukan itu semua Dengan tanpa keluhan Kalo misalnya lu 15 kilo aja udah Sakit-sakit kaki lu Atau lu udah clear Udah black out Digotong pake tandu Ya jangan I'm dulu Langsung FM aja Ultra Li parah lagi Ultra Jadi Bisa dibilang Kalo gue bicara kesiapan orang Gue akan ngeliat Bagaimana riwayat latihan dia Ya kita juga bisa ngeliat lah Laksudnya Lu 5k 10k aja Antara ibland mati Jangan I'm dulu lah Jadi lu bisa ngeliat dari sejauhan lu latihan Begitu Penting nih Bagi para pelari-pelari FOMO Minggu depan ada race ya Hati-hati nih Kalo belum siap Jangan maksain Jangan maksain Iya Mendingan jual slotnya Gak boleh Gak boleh Harus lari di atas bib sendiri dong Iya Di atas sepatu emang dia taruh di sepatu Sampai jumpa di episode-episode berikutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you dok Thank you Thank you dok Sampai ketemu lagi Yoi